Pantauan pertama ini ada gelar aksi solidaritas mahasiswa Ada ratusan mahasiswa yang menggelarnya untuk mengenang mahasiswa atau juga dosen yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas Aksi tabur bunga ini untuk mengenang para-para korban Mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Kamis 22 September 2022 sore hari bertempat di depan kampus Universitas Jambi Ratusan mahasiswa berkumpul dalam aksi solidaritas dan keprihatinan terhadap korban kecelakaan lalu lintas Dalam mengenang korban kecelakaan lalu lintas, ratusan mahasiswa tersebut mengenakan dress code warna hitam Dan melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk bela sungkawa terhadap korban Fikri Haikal, koordinator aksi yang menyebutnya dari mahasiswa merah Menyampaikan bahwa yang dilakukan mahasiswa tersebut sebagai bentuk keprihatinan Atas terjadinya kecelakaan lalu lintas sepanjang jalan Universitas Jambi Dirinya juga mengatakan hal tersebut merupakan bentuk konflik horizontal Yang tercipta akibat ulah pemangku kekuasaan dan ribuan kendaraan tumpah ruah memadati jalan raya yang telah melebihi kapasitas Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas dan prihatin atas musibah yang menyimpan teman kita Tidak hanya mahasiswa saja, namun korban yang berjantung hati juga dari kalangan masyarakat umum Ini adalah bentuk konflik horizontal yang tercipta akibat ulah pemangku kekuasaan yang ragus Ribuan kendaraan tumpah ruah memadati jalan raya yang telah melebihi kapasitasnya Pemerintah dengan selain selumennya bertanggung jawab atas darah yang telah tumpah Nyawa telah melayang polisi udara, polisi suara yang ada di sepanjang jalan raya lintas Jambi, Muara Bulian Dan segala bentuk konflik horizontal yang disebabkan oleh operasi kendaraan mengangkut aset pambang dan pertanian Iqbal Cek TV melaporkan